Assalamualaikum Sobat KGJ Balik lagi bareng kita dengan Kak Fino dan Kak Anita Jadi hari ini kita akan membahas mengenai beberapa macam logam mulia Ada kelebihan dan juga kekurangan logam mulia Jadi bagi Sobat KGJ semua yang ingin membeli cincin Untuk acara pelangan, untuk acara nikah, atau untuk acara anniversary Dan momen bahagia lainnya Sudah pasti harus tahu untuk kelebihan dan kekurangan dari logam mulia tersebut Nah bener banget nih Kak Anita Karena untuk setiap cincin itu Kalau sudah jadi itu pasti kayak sama aja Padahal setiap cincin itu pasti bahannya itu memiliki kualitas yang berbeda Apalagi kalau dipakai jangka panjang Atau biasanya dipakai daily karena itu cincin nikah misalnya Nah jadi disini kita mau bahas nih bagaimana sih kita cara pilih cincin dengan kualitas yang bagus Supaya saat nanti dipakai daily tidak mengecewakan Nah yang mau kita bahas ini ada bahan paladium, emas, dan platidium Jadi untuk bahan yang pertama kita akan membahas tentang bahan paladium Jadi apa sih itu bahan paladium Bahan paladium itu adalah logam mulia yang setara dengan emas Namun tidak mengandung emas Jadi logam mulia paladium itu jika semakin tinggi kadarnya warnanya akan semakin keabuan Dan juga bahan paladium ini bisa untuk alternatif cincin yang digunakan oleh pria muslim Nah terus dari kelebihan yang sudah disampaikan tadi tentang paladium Nah ternyata cincin paladium ini juga memiliki kelemahan Nah untuk kelemahan paladium sendiri itu adalah dari segi kepadatan bahannya Ternyata untuk segi kepadatan bahan paladium ini ada di grade yang paling rendah Tapi masih di atasnya perak Jadi tenang aja kalau memang mau pesan yang bahan paladium itu grade-nya masih lebih bagus dari perak Tapi untuk kepadatan bahannya itu nanti ada lagi yang di grade di atasnya Kalau penasaran kita lanjut nih Kak Dan untuk bahan yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai emas Emas itu apa sih? Emas itu juga logam mulia murni 24 karat Namun kalau untuk dijadikan cincin gak bisa pakai 24 karat Jadi hanya bisa kadar 23 karat saja Dan juga kelebihan emas ini itu lebih lunak ketika dibentuk Lebih lunak daripada bahan perak Jadi lebih bisa dibentuk bervariasi cincin-cincin Bervariasi cincinnya Nah jadi dari kelebihan bahan emas yang sudah disebutkan Kak Anita tadi Ternyata bahan emas sendiri juga memiliki kelemahan Yaitu seperti mudah kusam Sehingga bahan emas ini membutuhkan perawatan yang ekstra dan berkala Sehingga bahan emas cincin emasnya Kakak ini tetap kinclong sepanjang masa gitu Nah selain itu juga bahan emas ini mudah penyok Kak Ya karena lunak itu tadi Jadi harus super hati-hati nih kalau misalnya mau pakai cincin emas Dan bahan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu bahan platidium Nah jadi apa sih Kak Anita bahan platidium ini? Kenapa cuma ada di kota Gede Jowler yang menyediakan bahan platidium? Karena sepertinya di toko-toko lain ini aku belum pernah dengar sih bahan platidium ini Dan gimana kelebihannya dari bahan platidium ini? Kenapa sangat direkomendasikan? Nah jadi bahan platidium itu adalah campuran bahan platinum dan juga bahan paladium Jadi platidium ini adalah logam murni non emas Kelebihan dari bahan platidium itu apa sih? Kelebihannya itu sangat banyak sekali dari segi kepadatan Dari segi ketahanan terhadap oksidasi asam Dan juga tidak mudah tergores Jadi ini adalah pilihan yang tepat untuk laki-laki muslim Ataupun perempuan muslim untuk menjadikan cincin platidium ini Cincin pernikahan ataupun tunangan Wah ternyata kelebihannya oke banget sih platidium ini Tapi sepertinya untuk bahan platidium ini memang bahan yang keras gitu ya Karena ketahanannya itu oke banget Nah tapi biasanya karena ini bahan yang keras Jadi mungkin untuk pembentukannya mungkin tidak semudah untuk pembentukan cincin emas ya Jadi untuk variasinya mungkin ada yang lebih dispesifikasi Seperti simple dan elegan seperti itu ya Iya bener Dan cincin platidium ini sangat cocok sekali untuk digunakan aktivitas di luar ruangan Jadi sangat recommended banget buat semuanya Buat sobat KGJ yang ingin memiliki cincin atau perhiasan Disarankan pakai bahan platidium Oh jadi untuk cewek juga udah banyak nih ya yang udah pakai platidium Oh karena memang kualitasnya sebagus itu Dan ini cuma ada di Kota Gedi Jawa Leri Iya Untuk bahan platidium ini Jadi platidium ini adalah bahan yang eksklusif Yang dikeluarkan oleh Kota Gedi Jawa Leri Untuk cincin perhiasan Sobat KGJ semuanya Wah keren banget semoga Nanti aku juga pengennya sih pesan platidium ya kak ya Supaya awet seperti hubungannya Amin gitu kan Jadi awet sepanjang masa Jadi tentu aja kalau buat cincin pernikahan Untuk tenangan Karena seperti doanya Harapannya itu adalah awet sepanjang masa Tetap berkilau selamanya Kayaknya bahan platidium ini cocok banget ya Cocok sekali Oh oke Jadi untuk kegiatan odor cincin platidium ini Sudah pasti gak usah diragukan lagi Pasti sangat-sangat-sangat bagus banget kualitasnya Jadi ketahanan lamanya jika dipakai seumur hidup pun Itu masih awet, masih tincelong gitu Udah bahannya bagus dan bergaransi lagi Iya kan Udah bahannya bagus bergaransi Jadi memang sebagus itu sampai ada garansinya Garansinya sampai 5 tahun ya Wow itu untuk Jadi bahan platidium itu Garansinya sampai 5 tahun Jadi disarankan buat sobat kageja semua Yang ingin membeli cincin Untuk ketunangan, nikah, ataupun lamaran Disarankan beli bahan platidium Bisa pakai bahan platidium Itu yang paling oke Dan itu cuma ada di kota gede Jawa Lari So itu tadi penjelasan kita Tentang kelebihan dan juga kekurangan dari logam mulia Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua Dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tetap dapat terupdate dari kota gede Jawa Lari Karena bakal banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat buat kakak-kakak semua Sampai ketemu lagi See you